Sementara itu, pengembudi sepeda motor angkutan online Uber juga ramai-ramai mendaftar ke perusahaan angkutan online lain, yakni Gojek. Pengembudi motor Uber berharap peralihan ke Gojek bisa membuat pendapatan mereka lebih baik. Manajemen Gojek pun berjanji akan berupaya mendorong permintaan dari calon penumpang untuk mengurangi persaingan. Gojek membuka pendaftaran khusus bagi para pengembudi Uber Motor. Sementara itu, pengembudi mengeluhkan persyaratan dari Grab yang menyulitkan mereka, misalnya adanya surat keterangan catatan kepolisian SKCK, pembatasan umur, serta membayar uang pendaftaran 100 ribu rupiah untuk bisa lolos tes berkendara. Mereka pasti pengen melanjutkan untuk menafkahi dirinya dan keluarga. Sangat mengapresiasi mereka, kepercayaan mereka kepada Gojek. Syaratnya sih cukup sederhana, jadi mereka harus unduh ada form, ada form yang mereka unduh online, terus mereka harus didiakan ada KTP, STNK, sama SIM. Jadi mereka cukup datang bawah itu, pulang mereka udah bisa langsung unduh aplikasi driver Gojek dan mereka bisa gunakan.